Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini kedudukan Muhyiddin kekal selamat Karena tiada siapa ada majoriti kata Zuraida Berita sepenuhnya Kedudukan Muhyiddin kekal selamat karena tiada siapa ada majoriti Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Zuraida Kamarudin percaya Kedudukan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri tetap selamat Karena tiada mana-mana pihak dapat mengumpulkan sokongan untuk menyingkirkannya Dalam wawancara dengan Malaysia Kini baru-baru ini Zuraida berkata Ini kerana UMNO telah memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan DAP Dan Presiden PKR Anwar Ibrahim Malah katanya pemimpin pejuang Dr. Mahathir Muhammad juga Tidak boleh bekerjasama dengan Anwar Bagaimana mereka boleh kumpulkan sokongan untuk bentuk kerajaan Ia mustahil bagi saya katanya Zuraida berkata adalah perlu bagi kerajaan PN Terus mentakbir kerana negara ini memerlukan kerajaan yang stabil Semasa fasa pemulihan sehingga pandemik COVID-19 reda Apabila kita ada peluang pilihan raya boleh diadakan Kerajaan berikutnya akan lebih stabil pada waktu itu Maka siapa yang ambil alih akan lebih mudah Sekarang jika orang lain ambil alih Yang akan menjadi kucar kacir Dan rakyat akan menjadi mangsa katanya Kini setelah kerajaan memulakan pelbagai pakej rangsangan Zuraida berkata fokus harus diberikan terhadap pelaksanaannya Dalam memastikan pemuluhan ekonomi Sebelum ini kita ada Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan Dan dia kata negara kita tidak ada uang Sekarang kita ada Tengku Zafrul Abdulaziz yang berkebolehan Saya tidak tahu bagaimana dia lakukannya Berikan kita semua ini pemuli perkasa Pakej rangsangan lain Sekiranya kerajaan lain ambil alih Saya tidak tahu bagaimana ia akan memperbaiki apa yang ada Oleh itu biarkan kerajaan kekal stabil demi rakyat Kita boleh adakan pilihan raya nanti katanya Zuraida yang merupakan pengarah pilihan raya PN Selangor berkata Dia yakin gabungan itu akan berjaya merampas kerajaan negeri dari Pakatan Harapan Dia berkata PN mempunyai kelebihan kerana ia mempunyai asas Melayu yang kuat Dan Muhyiddin dapat menarik sokongan pengundi Melayu Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang sangat sederhana Dia sangat bertolak ansur dan mencerminkan nilai-nilai Islam katanya Sementara itu Zuraida mengakui PN tidak mempunyai kelebihan di kerusi majoriti bukan Melayu Tetapi menjangkakan akan dapat menembusi kerusi campuran Ditanya apakah ramalan itu mengambil kira bahwa UMNO tidak akan bekerja sama dengan PN Pada pilihan raya akan datang Zuraida berkata PN sudah bersedia untuk berdepan perkara itu Kekuatan UMNO ada di kawasan luar bandar bukan di kawasan bandar Kami boleh tembusi kawasan luar bandar Kerana kerajaan PN mencerminkan sebuah kerajaan berasaskan Melayu Penduduk luar bandar selesa dengan Muhyiddin Lagipun kami ada ahli parlimen yang berpengalaman dalam kalangan kami Saya rasa kita mampu menang kawasan luar bandar di kerusi Melayu juga katanya Berita penuh dari Malaysia kini dipetik dari info rakyat Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye